Pertama, kamu sentuh lama pesan yang sudah dikirim oleh anggota grup sampai muncul seperti ini. Kemudian, klik ikon tik 3 yang ada di pojok kanan atas, lalu klik salin. Sekarang, sentuh lama area ketik di sini, lalu klik tempel atau paste. Tambahkan namamu atau lainnya. Lalu klik kirim. Sesimpel itu. Semoga tutorial melanjutkan list di whatsapp ini bermanfaat. Jika kamu punya pertanyaan atau tanggapan lain, kamu bisa tulis di kolom komentar. Like dan subscribe jika perlu agar saya makin semangat. Dan sampai jumpa di video saya lainnya. Bye! Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.